Halo guys, ini adalah eksplorasi mobil Toyota All New Fortuner yang tipe VRZ tahun 2018. Apa aja sih bedanya dengan yang tipe G yang udah kemarin direview sama Susup? Tonton videonya sampai habis ya guys. Tampak depan mobilnya seperti ini ya guys modelnya. Untuk lampu utamanya dia kesannya masih sama, menyipit, dan lampunya ini sudah menggunakan teknologi Bibeam LED. Selain itu juga terdapat fitur auto leveling dan juga ada follow me home. Di sini dia sudah menggunakan LED dan ada LED strip LED-nya ya guys. Di bagian dalam sini ada lampu sen, lampu sennya itu masih menggunakan bohlam. Untuk fog lampnya juga masih menggunakan bohlam ya guys. Nah, untuk bagian depan, grill depannya ini banyak banget chrome-nya. Sama aja sih dengan yang tipe G kemarin ya guys. Di bawah sini juga terdapat chrome. Di samping sini ada sensor parkir, di ujung sebelah sana juga ada. Naik ke bagian atas, di atasnya ada dua buah wiper. Wiper-nya ini belum frameless ya guys. Untuk kaca filmnya sudah menggunakan kaca film V-Cool. Mesin yang digunakan sama aja ya guys dengan mesin yang tipe G. Ya, di bagian sini yang kelihatan ya guys itu tadi corner sensor. Kemudian di sini ada over fender. Nah, ini bandnya gede banget ya guys. Bannya menggunakan bridge tune dweller dengan ukuran 265x60 ring 18. Jadi, peleknya ini ring 18 dan peleknya sudah dual tone machining menggunakan sistem pengereman ABS dan EBD. Kemudian dia sistem pengeremannya ini pakai cakram, disk, bagian depan maupun yang di bagian belakang ya guys. Tampak samping modelnya seperti ini ya guys. Kita bisa lihat di bagian bawah terdapat mood guard untuk penahan lumpur baik di depan maupun yang di bagian belakang. Kemudian over fender-nya juga ada yang di bagian depan dan belakang. Dan di sini terdapat footstep. Jadi, ada footstep ini mempermudah kita naik ke dalam. Apalagi kalau misalnya kita bawa anak-anak itu jadi lebih nyaman. Kemudian untuk kaca spionnya ini. Di spionnya ini guys, dia beda dengan yang tipe G ya guys. Kalau yang tipe G tidak ada kromenya, yang ini ada kromenya. Kemudian dia memiliki welcome light. Ada di bawah sini posisi welcome light-nya. Ketika kita buka kunci, maka akan menyala lampunya pada saat malam hari dan itu sangat berguna banget. Kemudian ada lampu sen-nya di sini dan kacanya ini sudah bisa diatur secara elektrik dan bisa di-retrack. Kemudian kita bisa lihat di bagian sini terdapat krom yang memanjang dari depan sini sampai ke belakang. Dan untuk handle pintunya sudah menggunakan krom dan di sini sudah smart entry. Jadi ada tombolnya guys. Terus untuk bagian atas, di sini sudah terdapat talang air ya guys. Di atasnya lagi ada rail roof. Kemudian untuk model dari Fortuner ini, dia adalah menggunakan model floating roof. Jadi kalau misalnya kita lihat dari depan ke belakang, ini kacanya seperti mengambang gitu ya guys untuk atapnya. Jadi floating roof atapnya mengambang dengan dari seperti ini. Ini untuk detail spionnya. Tempat pengisian BBM berada di sebelah kiri ya guys. Tampak belakang tampilannya seperti ini ya guys. Di bagian atas terdapat shock fin antenna. Kemudian di sini ada spoiler, roof spoiler. Kemudian di sini ada high mount stop lamp. Untuk kacanya sudah dilengkapi dengan defogger. Dan di sini terdapat satu buah wiper. Di sini ada krom. Kromnya ini nyambung ya guys. Dari depan yang samping sebelah kiri sampai dengan samping sebelah kanan. Jadi di setiap list kacanya itu terdapat krom. Di sini ada logo Toyota dan di bawahnya ada logo Fortuner. Dan ada krom yang gede banget di sini guys. Untuk kaca stop lampnya kita bisa lihat kacanya sipit ya guys. Di sini juga sipit nih modelnya. Terus di sini pakai LED strip. Warnanya merah. Kemudian untuk stop lampnya pakai LED. Untuk lampu sennya dan lampu mundurnya masih pakai bohlam atau halogen. Di sini ada logo VRZ. Kemudian untuk kameranya dia berada di sini ya guys. Di bagian bawahnya terdapat sensor parkir. Di sini ada sensor corner. Di sini ada dua buah sensor parkir. Dan di sini ada sensor corner. Di bawahnya ada mata kucing. Di sana juga ada ya guys. Mobil ini sudah dilindungi oleh Protera Protection. Untuk pelindung cat dan juga anti karatnya ya guys. Ini ban serapnya ditutup. Dan untuk kenal potnya belum pakai muffler cutter. Mobil ini keren banget guys. Untuk buka bagasinya kita nggak perlu pakai tenaga ya guys. Kita tinggal ditekan di sini aja. Nah dia akan terbuka secara elektrik secara otomatis. Dan untuk mengatur ketinggiannya di sini ada tombolnya ya guys. Misal nih ini kan terlalu tinggi buat orang yang tingginya di bawah dari masusup. Jadi kita tinggal tekan aja tombol di sini. Pada saat dia turun tinggal ditekan. Nah ini dia akan stop di sini guys. Untuk bisa merekamnya menjadikan memori. Ini ditekan lama. Jadi dia akan posisinya berada di situ guys. Kita sekarang bisa nutup mobil ini. Nah kalau mobilnya sudah tertutup. Nanti pada saat kita buka. Maka tingginya akan sesuai yang kita rekan tadi guys. Ini ada memorinya mantep banget joss. Oke kita coba ya. Nah guys sesuai dengan memori yang mas usup rekam tadi ya guys. Tingginya segini. Nah tombolnya itu ada di sini ya guys. Dan ini ada hand gripnya bagus. Di sini bahannya plastik nih. Kemudian kita cek ya bagian belakang. Nah tampak belakang seperti ini guys. Ini kursinya ketika dilipat. Dan kita bisa lihat di sini ada tempat buat naruh toolkit. Dan juga dongkrak ya guys. Kemudian di sini ada tempat buat ngecharge. Atau pakai peralatan elektronik. Dan di sini ada kargonetnya sudah dipasang. Nah ini cara lipatnya kemarin kan udah. Masuk-masuk tunjukin. Gak apa-apa deh tunjukin lagi. Ini ditarik. Dan ini ringan banget karena dia ada pegasnya ya guys. Nah kita tinggal ambil tali yang ini. Dorong. Kaitkan di sini. Simple. Mudah banget guys. Ketika mobil ini ditutup. Ini kan menutup secara elektrik ya guys. Nah begitu dia ditutup. Dia ada penyedotnya. Jadi mobil ini akan tertutup sangat rapat. Kita masuk ke dalam yuk. Untuk masuk ke dalam mobil ini enak banget ya guys. Karena udah smart entry. Di sini ada tombolnya. Kita untuk ngunci. Kita tekan di sini. Maka dia akan tertutup kaca spionnya. Dan akan terkunci. Kalau kita mau buka. Tinggal dipencet aja di sini. Nah itu dia bisa dibuka ya guys. Selain itu. Kita juga bisa menggunakan remote. Nah karena sudah smart entry. Jadi remote-nya jadi nganggur deh. Remote-nya modelnya seperti ini ya guys. Di sini ada tombol buat ngunci. Buat buka. Dan ini buat buka bagasi. Nah cakep banget dah. Jadi selain dari tombol yang ada di mobil. Bisa juga ada remote untuk buka bagasi. Di sini ada logo Toyota. Di sini ada chrome-nya. Dan ini ada logo Fortuner-nya ya guys. Dengan desain floating roof-nya yang keren banget ini. Oke kita masuk aja deh. Di sini bahannya menggunakan plastik ya guys. Kemudian di sini pakai silver garnish. Di sini udah pakai chrome. Ini bahannya. Nah ini bahannya sudah bagus. Bahannya pakai kulit. Ini juga bahannya kulit dengan jahit-jahitan asli. Di bawahnya plastik. Ada satu buah door pocket dan cup holder. Kemudian di sini pakai piano black atau black glossy. Nah semua jendelanya Fortuner. Padahal tipe VRJet ya guys. Ini sudah auto ya guys. Ini keren banget. Karena memang VRJet dulu tipe paling tinggi. Sebelum adanya tipe TRD. Kemudian ini buat ngunci jendelanya. Ini ngunci pintu. Buka kunci pintu. Ini buat lipat kaca spion. Ini buat buka. Ini buat pengaturan kaca spion secara elektrik. Di atas ini terdapat Twitter. Kemudian kita masuk aja. Di sini ada hand grip. Terus di sini kisi AC-nya. Di sini pakai silver garnish. Ini chrome. Dan ini ada tempat air minum. Oh mantap ini. Sudah pakai start stop engine button. Bagus ya guys. Kemudian kita lihat ke bagian bawah sininya. Di sini ada tombol sensor parkir. Kemudian ada corner sensor. Ada security. Ini ada satu tombol dummy. Ini untuk membuka kap mesin. Ini untuk membuka bagasi di belakang ya guys. Tinggal dipencet dari sini. Jadi nanti bagasinya bisa dibuka. Kemudian ini untuk power door. Apabila ingin dimatikan tinggal dipencet. Maka dia akan jadi mati atau tidak berfungsi secara elektrik lagi. Ini buat buka tangki BBM. Ini buat buka kap mesin. Oke. Di bawah sini ada logo Toyota. Ini footstep-nya ya guys. Nah guys. Kursi dari mobil VRZ ini keren banget. Dia sudah bisa diatur secara elektrik. Jadi ini bisa diatur buat reclining ya guys. Begitu masusu pencet. Ini akan rebah. Kemudian pencet sebaliknya. Ini akan tegak. Ini sudah kayak di Alphard ya guys. Kemudian ini untuk naik turunkan kursinya. Jadi dia lebih tinggi lebih rendah. Nah guys. Kemudian untuk rec sliding-nya. Ini untuk sliding mundur ke belakang. Ini untuk sliding maju ke depan. Ini keren banget. Ada di tipe VRZ ya guys. Untuk kursinya sudah menggunakan kulit ya guys. Warnanya coklat. Kemudian disini ini bahannya. Ya bahannya sama ya. Kan kulit semua. Jadi disini kulit ya guys. Bahannya. Oke kita masuk aja yuk. Setirannya seperti ini guys. Disini ada logo Toyota pakai chrome. Ada SRS airbag-nya. Disini ada tombol steering switch untuk mengatur MID. Disini ada tombol steering switch untuk mengatur audio. Ada tombol telepon. Nerima telepon menutup. Dan ada perintah suara ya guys. Nah disini bahannya sudah menggunakan kulit. Dengan cahitan asli. Disini ada silver garnish-nya. Kemudian di atasnya pakai ornamen kayu. Oke. Kita hidupin aja buat lihat MID-nya. Ya. Pada saat dihidupkan ada emblem fortuner-nya ya guys. Keren banget logonya. Kemudian disini. Warnanya didominasi warna biru. Wow. Mantap ini guys. Kemudian untuk MID-nya sendiri. Nah. Disini tampilannya gini ya guys. Terus di bagian sini ada tuas buat lampu. Ini ada fitur auto. Auto ini berfungsi karena adanya sensor cahaya yang ada di depan itu guys. Kemudian ini untuk menyalakan fog lamp. Terus disini ada paddle ship buat nambah. Disini buat ngurangin. Terus disini untuk pengaturan weeper ya guys. Di bagian sini terdapat kuris kontrol. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan tol. Kecepatannya konstan atau tetap. Jadi bisa dipakai nih kuris kontrol. Kalau di area Kalimantan mungkin tidak terpakai nih guys. Terus disini ini bahannya menggunakan plastik. Disini bahannya udah kulit. Disini pakai jahitan asli. Ya. Masuk kesini. Disini ada kisi AC-nya. Kisi AC-nya warnanya piano black atau black glossy ya guys. Terus disini ada tombol buat lampu hazard. Ada jamnya warna biru. Keren banget. Untuk disini bahannya sudah dikasih silver garnish. Dan ini bahannya sudah kulit ya guys. Mantap nih. Untuk audionya tampilannya kayak gini. Oke. Kita bisa lihat ada pengaturan. App menu. Radio. Disk. Media. iPod. ADMI in. Bluetooth. Telepon. Web browser. Ada DM player. Miracast. Mirror link. Navigasi. Foto. Toyotamo. Bantuan suara. Info mobil. Ia auto store. Ya. Ini navigasi. Kalau saya klik. Ini peta ya. Nah ini posisinya di banjar. Oke. Kemudian di bagian bawah. Kita bisa lihat disini ada pengaturan AC ya guys. AC-nya udah auto. Ini untuk mengatur temperatur. Kemudian ini untuk menyalakan AC belakang rear. Ini untuk mengatur kekuatan blower. AC. Ini air circulator. Kalau di posisinya on. Dia udara yang bersirkulasinya di dalam. Kalau off. Udara luar masuk. Ini buat semburan AC depan. Biar kacanya anda berkabut. Ini untuk arah AC-nya. Ini untuk rear defogger. Ini untuk matikan. Dan disini ada chrome-nya ya guys. Ini ada. Ada buat ngecharge. Kemudian ada navi video. Disini ada dua tombol dummy. Terus disini ada. Tempat kartu ya guys. Kartu tol mungkin. Kemudian ini ada tempat. Buat naruh dua buah gelas cup holder. Disini materialnya pakai ornamen kayu ya guys. Nah. Ini untuk tuas transmisinya. Modelnya kayak gini. Pakai silver garnish. Di sini pakai black glossy. Terus disini ada tombol eco mode. Sama power mode. Ada empat buah tombol dummy. Dan ini untuk handrest-nya. Sekaligus tempat penyimpanan. Ada dapat remote juga tuh. Terus di bagian sini. Di atas sebelah sana ada airbag-nya ya guys. Dan disini untuk glove box-nya. Sudah dilapisi pakai kulit. Dan dalamnya sini bisa mendinginkan air. Karena disirkulasi udara dari AC. Ini untuk laci penyimpanannya. Sudah soft opening. Disana juga ada tempat buat taruh air. Oke. Naik ke atas guys. Disini sudah ada hand grip-nya. Modelnya kayak gini. Lipat. Disini juga ada hand grip-nya. Bagus ya guys. Karena mobil ini tinggi. Jadi perlu hand grip disitu. Kemudian di bagian sini. Nah ini. Untuk sun visor-nya. Ada kacanya. Dan ada lampunya ya guys. Terus di bagian sini guys. Ini ada tempat buat naruh. Kaca mata. Nah yang keren adalah. Lampu disini dia sudah menggunakan LED ya guys. Nah warnanya putih. Jadi bukan pakai bohlam lampunya. Untuk vanity mirror-nya. Kaca spian yang di tengah ini. Dia sudah day and night view. Jadi lebih safety pada saat berkendara malam hari. Dan disini dia pakai kaca juga. Untuk sun visor-nya. Dan ada lampunya guys. Kalau yang ini lampunya bohlam. Kalau berkendara gunakan selalu sabuk pengaman ya guys. Nah disini bisa ditarik sabuk pengamannya kayak gini. Sabuk pengamannya ini dilengkapi dengan pretensioner and force limiter. Jadi kalau misalnya tabrakan tubuh kita akan ditahan. Supaya tidak cederanya fatal ya guys. Terus ini bisa diatur ketinggiannya. Jadi bisa disesuaikan dengan tubuh. Dan setirannya ini bisa diatur till steering dan telescopic. Jadi tinggal ditekan aja tuasnya di bawah ini. Kemudian ini bisa diturunkan ke bawah. Atau ditinggikan ke atas. Dinaikin. Dan diturunin ke depannya. Maju mundur gitu ya guys. Hehehe. Maju mundur. Kita eksplor bagian belakang yuk guys. Nah bagian belakang kayak gini ya guys. Disini ada silver garnish dan ada tulisan fortunernya. Kalau yang kemarin kan tidak ada kayak gini ya guys. Yang tipe G. Terus disini dia pakai plastik memang. Kemudian disini sudah menggunakan bahannya kulit. Dengan jahitan asli. Nah disini dia ada silver garnishnya. Dan disini sudah pakai krum. Untuk kacanya sudah auto. Disini pakai black glossy. Di bawahnya ada satu buah cup holder dan door pocket. Oke. Masuk ke dalam. Ada footstep. Ada ini ya guys. Plate-nya juga. Dan ini kursinya. Nah kita masuk aja. Disini terdapat tempat buat nge-charge handphone. Kemudian disininya ada gantungan ya guys. Sama kayak kemarin juga. Ada gantungannya. Di bagian atas ini. Dia terdapat hand grip beserta gantungan. Terus ada kisi AC-nya kayak gini modelnya. Nah terus ini untuk lampunya. Lampunya modelnya kayak gini ya guys. Nah lampunya sudah LED. Ini untuk pengaturan AC-nya. Disini tampilannya digital. Untuk hand gripnya modelnya kayak gini ya guys. Terdapat gantungan juga. Buat bawa gantungan barang-barang lain sebagainya. Dan disini untuk kisi AC-nya disini. Disini ada bubble lightning. Jadi ada kayak kelembungnya gitu. Jadi biar kepala kita tuh gak nyangkut ya guys. Kemudian disini. Untuk lampunya sudah pakai LED putih. Ini untuk pengaturan AC. Auto matikan. Ini kekuatan blower-nya. Disini digital tampilannya. Dan ini ada rear entertainment seat. Wow. Keren ya guys. Nah rear entertainment seat-nya. Tinggal pencet aja. Maka akan terbuka seperti ini. Dan disini dilengkapi dengan lampu. Lampunya ini menggunakan LED. Kalau yang di tipe Veloz 1.5 itu. Lampunya ini belum LED ya guys. Dia lampunya masih warna kuning. Yang di Veloz. Terus. Disininya. Terdapat. Kisi AC. Dan ada hand grip-nya. Di bagian belakang. Di atas ini ada 3 point seat belt. Dan untuk kursi belakangnya seperti ini guys. Disana ada cup holder ya guys. Nah untuk kacanya seperti ini. Duduk di kursi baris kedua dengan tinggi masusup 168. Disini masih banyak ya guys. Ruang kepalanya. Apalagi ruang kakinya luas banget. Jadi tidak merasa terlalu sempek ya dalam sini. Apalagi kacanya besar ya guys. Disini enak banget dah. Duduk di belakang ini rasanya beda banget dengan yang di tengah ya guys. Walaupun disini ada bubble lightningnya. Tapi ruang kepala rasanya memang sisa sedikit banget. Tiga jari. Dan kaca di samping ini. Kesannya kayak kecil. Karena tertutup oleh ini. Pilar. Jadi bagi kalian yang fobia atau takut dengan kaca kecil. Jangan duduk di belakang. Oke guys. Itulah tadi review dan eksplorasi mobil Toyota All New Fortuner yang tipe VRJet. Jika kalian suka video ini silahkan di like dan di share ke teman-teman. Jika kalian ada rencana mau beli mobil ini. Atau mau tanya-tanya. Atau ada yang mau ditanyakan yang lebih spesifik. Harga dan sebagainya silahkan di komentar di bawah. Atau langsung hubungi Mas Susup di 0853 4886 2000. Subscribe channel ini apabila belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye bye.